selamat menikmati 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 Yesus 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 Haleluya Terima kasih Yesus Haleluya Haleluya Yesus Katakan firman Tuhan Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur dan bermual lebat Yesus tolong padaku Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur dan bermual lebat Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Haleluya Yuk adik-adik semuanya Lipat tanganmu Tutup matamu Kita sama-sama mau berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk hari ini Kalau kami boleh kembali untuk beribadah Tuhan Kalau kami boleh memuji Kami boleh menyembah namamu Kalau sebentar Tuhan Kami mau duduk manis Mendengarkan firman Tuhan Biarlah Tuhan Biar firman hari ini Bisa menjadi berkat buat kami Dan bisa kami lakukan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan sudah mengucap syukur Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Nah Zekre Kita sudah sampai Luna Park nih Yeay Ini Luna Parknya luas ya Wahananya juga banyak banget Ayo-yo kalian pakai kopinya Nah ini jangan sampai dilepas ya sama kalian Supaya Mami gampang cari kalian Luna Park ini sangat luas Kalian gak boleh jauh-jauh dari Mami Supaya kalian tidak tersesat Mengerti? Mengerti Mami Ini rantungnya berat banget sih Ini isinya apa? Ini isinya Pakanan Rejo Kokos Yaudah sini-sini Mami yang bawain Oke Eh Fifi Kita main itu dulu Kalau kamu mau main apa? Hei kekoko aja Eh Tukang Jangan jauh-jauh dari Mami Oke Nah sekarang kita main lebar tangkut bola dulu yuk Di sebelah sana Yuk Oke Eh Zekre Yuk kita minum dulu yuk Minum ya Eh Telepon Mami bunyi nih Mami harus angkat Selama Mami angkat kalian gak boleh kemana-mana ya Gak boleh jauh-jauh dari Mami ya Oke Oke Ya halo Eh Rai Kayaknya kita gak bisa Nanti main semuanya Sampai sore Lihat tuh Bomb-bomb kan Ayo Rai Itu sebarnya Iya Emang seru Tapi Lebih seru kalau mainnya sambil makan Lah kamu pikirnya makan mulu Oke Ayo kita pesan itu Untuk antri Ayo Rai 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 Bisa main seru Bisa main seru Rai Rai juga main Situ juga seru Rai Rai Kita main semuanya Ayo Rai Lagi minum dong Bukunya udah abis Ngeri Dukung belu abis Kok apa Apalagi Rai juga lapar Waduh Sama Raper Mami 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 Aku udah takut Aku juga sama Rai Makanan gak ada Minuman abis Kita terus kita uangin gimana Sik Mami Mami Kok apa-apa Mami Mesti inget kata Mami Kalau kita takut Kita berdoa aja Ayo kok Oke Sik Mami Ayo Mami Mami Tau hati Pak Wih Sampai kalian Aduh Kalian tuh kemana aja Sik Tadi kan Mami bilang Tunggu sebentar Tapi terima klopot Sebentar aja Tiba-tiba Tadi Mami Tadi Dia ngajak Main Rai Main Bum 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 Terus Kita jadi lupa Sama Mami Aduh Terus Gimana Terus Dari kejadian ini Kalian bisa belajar apa Enggak jauh Jauh Dari Mami Iya Pinter Tapi sekarang Nih udah lapar Ya Sudah Yaudah Sekarang kita pulang ya Yeay Ayo Siaom adik-adik Selamat datang Di wahana Aha Wahana Ayat Hafalan Wahana ini Paling digemari oleh Semua adik-adik Pengunjung Di Luna Park Yes Karena Kalau kalian lulus Menghafal Ayat-hafalan ini Kalian akan mendapatkan Hadiah yang sangat spesial Yes Hadiahnya langsung Dari Tuhan Wah Oke adik-adik Tanpa berlama-lama lagi Yuk kita mulai Nah Perhatikan Ayat-hafalan yang akan muncul Di layar berikut ini Setelah Kak Pili membacakan Seluruh Ayat-hafalan ini Beserta Gerakannya Maka dalam hitungannya ketiga Ada beberapa kata Yang akan hilang Wah Adik-adik Tidak usah khawatir Karena kalian pasti bisa Kalau kalian Fokus 101% Oke adik-adik Yuk Sama-sama Kita menghafal Ayat-hafalan minggu ini Siap ya Ayat-hafalan Minggu ini Diambil dari Yohanes 15 Ayat 5B Barang siapa Tinggal Di dalam Aku Dan Aku Di dalam Dia Ia berbuah banyak Sebab Di luar Aku Kamu Tidak dapat Berbuah Apa-apa Oke adik-adik Perhatikan ya Kata aku itu Bukan aku Tapi aku itu Menuju kepada Tuhan Oke Yuk Dalam hitungan ketiga Ada kata-kata Yang akan hilang Siap ya Satu Dua Tiga Wah Yuk Kita coba Yohanes 15 Ayat 5B Barang siapa Tinggal Di dalam Aku Dan Aku Di dalam Dia Ia berbuah banyak Sebab Di luar Aku Kamu Tidak dapat Berbuat Apa-apa Yeay Bukan yang bisa Oke Ternakan selanjutnya Dalam hitungan ketiga Ada kata-kata Yang akan Hilang lagi Satu Dua Tiga Wah Hampir semuanya Dikadik Tapi kalian Pasti bisa Yuk Kita coba Yohanes 15 Ayat 5B Barang siapa Tinggal Di dalam Aku Dan Aku Di dalam Dia Ia berbuah banyak Sebab Di luar Aku Kamu Tidak dapat Berbuat Apa-apa Yeay Kalian bisa Kalian semua pintar-pintar loh Wah Nanti tinggal Ditunggu Hadiah spesialnya Langsung Dari Tuhan Oke Nah Adik-adik Jangan lupa Untuk selalu Diulang 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 Lagi Ayat Kapalannya Supaya Ingat kita Semakin Bertubu Adik-adik Oke Nah Selamat Melikmati Wahana Selanjutnya Adik-adik Dan Selamat Beribadah God bless you Shalom Adik-adik Tadi telah Tontonkan Video Pembuka Tentang Sek Ray Dan mamanya Yang berada Di lunapa Kalian bisa Bayangkan kan Tadi Deg-degan gak Sek Dan Ray Yang kehilangan Mamanya Pasti dia Rasa Bingung Takut Apalagi Kalau lagi Lapar Nah Adik-adik Untungnya Sek Dan Ray Tidak lupa Berdoa Meminta Pertolongan Tuhan Supaya Bisa Bertemu Dengan Mamanya Puji Tuhan Ya Adik-adik Ternyata Mereka Bisa Bertemu Kembali Adik-adik Kakak Mau bawa Kalian Hari ini Untuk Melihat Video Berikut Ini Supaya Kita Belajar Sama-sama Untuk Dekat Dengan Tuhan Yuk Adik-adik Kita Tonton Video Berikut Ini Akulah Pokok Anggur Yang Benar Dan Bapakulah Pengusahanya Setiap Ranting Padaku Yang Tidak Berbuah Dipotongnya Dan Setiap Ranting Yang Berbuah Dibersihkannya Supaya Ia Lebih Banyak Berbuah Kamu Memang Sudah Bersih Karena Firman Yang Telah Kukatakan Kepadamu Tinggallah Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Kamu Sama Seperti Ranting Yang Tidak Dapat Berbuah Dari Dirinya Sendiri Kalau Ia Tidak Tinggal Pada Pokok Anggur Demikian Juga Kamu Tidak Berbuah Jikalau Kamu Tidak Tinggal Di Dalam Aku Akulah Pokok Anggur Dan Kamulah Ranting Ranting Barang Siapa Tinggal Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Dia Ia Berbuah Banyak Sebab Di Luar Aku Kamu Tidak Dapat Berbuat Apa Barang Siapa Tidak Tinggal Di Dalam Aku Ia Dibuang Keluar Seperti Ranting Yang Menjadi Kering Kemudian Dikumpulkan Orang Dan Dijampakan Kedalam Api Lalu Dibakar Jikalau Kamu Tinggal Di Dalam Aku Dan Firman Ku Tinggal Di Dalam Kamu Mintalah Apa Saja Yang Kamu Kehendaki Dan Kamu Akan Menerimanya Dalam Hal Inilah Bapak Ku Di Permuliakan Yaitu Jika Kamu Berbuah Banyak Dan Dengan Demikian Kamu Adalah Murid Murid Halo Adik Adik Sekarang Waktunya Kita Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Ayo Adik Adik Posisinya Yang Siap Adik Adik Firman Tuhan Hari Ini Mengajarkan Tentang Perumpamaan Dimana Tuhan Yesus Berkata Akulah Pokok Anggur Yang Benar Dan Bapak Kulah Pengusahanya Adik Adik Kakak Tahu Kalian Tadi Telah Tonton Videonya Tapi Kakak Mau Terangin Sedikit Tentang Bagaimana Pohon Anggur Itu Sebelumnya Kakak Minta Maaf Ya Adik Adik Karena Ini Bukan Pohon Anggur Ini Hanya Contoh Aja Nah Adik Adik Ranting Yang Tadi Kalau Ia Tidak Melekat Kepada Pohon Ini Maka Ranting Ini Akan Menjadi Kering Dan Mati Adik Adik Mengapa Karena Tidak Ada Nutrisi Atau Tidak Ada Makanan Yang Masuk Ke Ranting Ini Nah Tetapi Ranting Yang Melekat Kepada Pohon Akan Menjadi Hidup Mengapa Adik Adik Karena Ada Nutrisi Yang Masuk Ke Ranting Ini Ada Makanan Yang Masuk Ke Ranting Ini Sehingga Ranting Ini Bisa Memiliki Daun Bahkan Bisa Berbuah Dan Setelah Berbuah Ranting Ini Harus Dibersihkan Adik Adik Dari Daun Yang Kering Dan Kuning Supaya Nanti Dapat Berbuah Lagi Dengan Lebat Adik Adik Kita Itu Seperti Ranting Dan Tuhan Yesus Adalah Pohonnya Jadi Kita Harus Dekat Dengan Tuhan Kita Harus Melekat Dengan Tuhan Dan Jangan Kita Menjauh Atau Jauh Dari Tuhan Seperti Cerita Zack Dan Ray Tadi Yang Jauh Dari Mamanya Adik Adik Kalian Bisa Bayangkan Bagaimana Kalau Kalian Jauh Dari Tuhan Lama Lama Nanti Iman Kalian Akan Kering Lama Lama Kalian Sudah Tidak Mau Lagi Sama Tuhan Dan Akhirnya Kalian Tidak Berbuah Lalu Kering Dan Mati Tetapi Kalau Kita Tetap Melekat Pada Tuhan Kita Tetap Dekat Dengan Tuhan Maka Kita Akan Diberikan Nutrisi Oleh Tuhan Diberikan Yaitu Melalui Firmannya Kekuatan Doa Semangat Dan Lain Sebagainya Dan Setelah Kita Berbuah Kita Pun Harus Dibersihkan Supaya Kita Dapat Berbuah Lagi Dibersihkannya Itu Dengan Cara Dikoreksi Adik Adik Kalau Ada Kesalahan Atau Ada Yang Kurang Dari Kita Kita Harus Dikoreksi Dan Diperbaiki Lagi Bertekun Lagi Dan Terus Lakukan Itu Sampai Kita Benar Benar Berbuah Tujuannya Untuk Apa Adik Adik Tujuannya Untuk Supaya Bapak Senang Melihat Kita Dan Kita Benar Benar Memuliakan Nama Bapak Adik Adik Kalian Maukan Menyenangkan Hati Tuhan Menyenangkan Bapak Oleh Sebab Itu Jangan Jauh Jauh Adik Adik Kita Harus Terus Melekat Kepada Tuhan Jangan Diluar Dari Pohon Ini Adik Adik Jadi Rantik Ini Menjadi Kering Dan Mati Adik Adik Bagaimana Caranya Untuk Melekat Kepada Tuhan Seperti Gambaran Bagaimana Ranting Itu Bisa Melekat Kepada Pohon Kek Kasih Tahu Tiga Poin Penting Pertama Selalu Rajin Berdoa Jadi Kalian Harus Berikan Waktu Kalian Untuk Berdoa Cari Tuhan Terlebih Dahulu Kalian Bisa Dengan Memulai Untuk Memuji Tuhan Ataupun Kalian Bisa Mencurahkan Isi Hati Kalian Atau Keinginan Kalian Ataupun Kalian Bisa Meminta Pimpinan Tuhan Adik Adik Kalau Kalian Punya Komunikasi Dengan Tuhan Punya Persekutuan Yang Baik Dengan Tuhan Hubungan Yang Baik Dengan Tuhan Adik Adik Percayalah Itu Semua Sangat Indah Poin Yang Kedua Selalu Rajin Baca Dan Merenungkan Firman Tuhan Ini Sangat Penting Loh Adik Adik Karena Ini Adalah Nutrisinya Yang Seperti Tadi Kakak Terangin Bagaimana Ranting Itu Bisa Tumbuh Karena Dia Memerlukan Nutrisi Makanan Nah Firman Tuhan Ini Adalah Makanan Rohani Buat Kita Jadi Kalian Jangan Bosan Kalian Jangan Kak Aku Nggak Ngerti Baca Alkitab Ini Apa Sih Aku Nggak Ngerti Nah Adik Adik Kalau Kalian Nggak Ngerti Pertama Kalian Berdoa Dulu Minta Tolong Tuhan Berikan Pengertian Kedua Kalian Bisa Tanya Mama Atau Papa Kalian Jika Ada Ayat Yang Tidak Mengerti Dan Kalian Jangan Hari Ini Baca Besok Nggak Baca Hari Ini Bolong Bolong Nggak Baca Jangan Tetap Tekun Tiap Hari Baca Alkitab Dan Renungkan Juga Kalian Lakukan Praktekkan Adik Adik Maka Kalian Nanti Akan Bertumbuh Melalui Nutrisi Firman Itu Ya Adik Adik Poin Yang Ketiga Mengandalkan Tuhan Dalam Segala Hal Adik Adik Kakak Kasih Contoh Ya Kalau Misalnya Hari Senin Kalian Akan Banyak Ulangan Dan Materinya Susah Tetapi Kalian Tahu Hari Minggu Harus Beribadah Kepada Tuhan Jadi Teman Kalian Ngajak Eh Udahlah Nggak usah Ibadah Kan Ibadah Online Ini Nggak Ada Yang Tahu Udah Ayo Kita Belajar Ajar Kebut Bahannya Banyak Nah Karena Kalian Sudah Melekat Dengan Tuhan Sudah Sering Baca Firman Jadi Teringat Oh Iya Firman Tuhan Katakan Tinggallah Di Dalam Aku Jadi Aku Harus Beribadah Dulu Kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Dulu Baru Setelah Ibadah Berdoa Baru Aku Belajar Untuk Persiapan Hari Senin Nah Dalam Persiapan Hari Senin Pun Kalian Tetap Andalkan Tuhan Walaupun Kalian Sudah Belajar Tetap Minta Tolong Tuhan Untuk Ingatkan Jadi Kalian Memiliki Hubungan Yang Erat Adik-Andik Di Setiap Pekerjaan Kalian Sekolah Kalian Maupun Di Lingkungan Bermain Kalian Tetap Andalkan Tuhan Dimanapun Kalian Berada Dan Bapak Ingin Kita Berbuah Dan Ingin Kita Hidup Melekat Kepadanya Ya Adik-adik Tuhan Yesus Memberikan Contoh Teladan Dalam Hidup Ini Jadi Kita Harus Senantiasa Melekat Kepada Tuhan Adik-adik Ayo Kita Perkatakan Saya Mau Memiliki Hati Yang Selalu Melekat Kepada Tuhan Adik-adik Ayo Kita Sama-sama Doa Penutup Ya Adik-adik Sikap Doa Mulai Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Ibadah Online Hari Ini Dimana Kami Belajar Untuk Kami Selalu Melekat Kepada Tuhan Tolong Mampukan Kami Tuhan Supaya Kami Bisa Berbuah Dan Menjadi Kesukaan Engkau Tuhan Yesus Berkati Juga Papa Mama Kami Kakak Kakak Sekolah Minggu Juga Kami Semua Tuhan Kau Tolong Kami Supaya Minggu Depan Kami Terus Beribadah Dan Kami Terus Setia Dan Bertumbuh Juga Berbuah Dalam Hidup Ini Tuhan Berkatilah Teman-teman Kami Kalau Ada Yang Sakit Tuhan Kami Berdoa Biarlah Bilur Menyembuhkannya Kalau Ada Yang Susah Tuhan Tolong Hiburkan Dan Tuhan Yang Memberikan Pertolongan Tuhan Yesus Kami Percaya Tuhan Yang Memberkati Kami Dan Tuhan Yang Disenangkan Atas Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Biar Kami Selalu Melekat Dan Selalu Mengasihi Tuhan Mengandalkan Tuhan Dalam Hidup Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Shalom Teman Teman Sekarang Saatnya Kita Bible Quiz Teman Teman Pasti Tadi Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Kan Nah Sekarang Felicia Bacakan Quiznya Kita Mulai Dari Kelompok Pertama Toodler Detail Blessing Sampai Dengan Sekolah Minggu Kelas Kecil Yaitu Dari Kelas Playgroup Sampai Dengan Kelas 1 SD Simak Baik Baik Ya Pilih Jawabannya Benar Dari Pertanyaan Berikut Ini Pertanyaan Pertama Apa Tema Pelajaran Firman Tuhan Minggu Ini A Hati Yang Melekat Pada Tuhan B Hati Yang Gembira Jawabannya Benar Adalah A Hati Yang Melekat Pada Tuhan Pertanyaan Pertanyaan Kedua Siapakah Yang dimaksud Pokok Anggur Yang Benar A Bapak Abraham B Tuhan Yesus Jawaban yang benar Adalah B Tuhan Yesus Pertanyaan Ketiga Akulah Pokok Anggur Dan Kamulah A A Ranting 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 Buah 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 Jawaban yang benar Adalah A Ranting 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 Kedua Sekolah Sekolah Minggu Kelas Besar Dari Kelas 2 SD Sampai Kelas 6 SD Pilih Jawaban yang benar Dari Pertanyaan Berikut ini Pertanyaan Pertama Firman Tuhan Hari ini Diambil Dari A A Yohanes 15 Ayat 1 Sampai 8 B Matius 15 Ayat 1 Sampai 8 C Lukas 15 Ayat 1 Sampai 8 Jawaban yang benar Adalah A Yohanes 15 Ayat 1 Sampai 8 Pertanyaan Kedua Firman Tuhan Hari ini Menggunakan Perumpamaan Tentang A Benih Yang ditabur Di tepi jalan B Penjala manusia C Pokok anggur Dan ranting-rantingnya Jawaban yang benar Adalah C Pokok anggur Dan ranting-rantingnya Pertanyaan Ketiga Tuhan Yesus Yang dimaksud Dengan Pokok anggur Lalu Siapakah Yang dimaksud Dengan Pengusahanya A A Bapak Abraham B Bapak di sorga C Bapak Yaakub Jawaban yang benar Adalah B Bapak di sorga Pertanyaan Keempat Dari cerita Dari cerita Firman Tuhan Hari ini Tuhan ingin kita Hidup melekat Dengan Tuhan Karena A Tanpa Yesus Kita tidak bisa Berbuat apa-apa B Tanpa Yesus Kita bisa Melakukan Segalanya C Tanpa Yesus Kita bisa Mendapat Berkat yang banyak Jawaban yang benar Adalah A Tanpa Yesus Kita tidak bisa Berbuat apa-apa Pertanyaan Kelima Yohanes 15 Ayat 5B Barang siapa Tinggal di dalam Aku Dan aku Di dalam dia Ia A Berbuah B Berbuah Sedikit C Berbuah Anggur Jawaban yang benar Adalah A Berbuah Banyak Gimana teman-teman Bisa semua Kan menjawab Soalnya Keren Nah Minggu depan Kita juga harus Mendengarkan Firman Tuhan Dengan sungguh-sungguh Supaya bisa Menjawab Kuisnya Dengan benar Sekian Bible Kuis kita hari ini Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkati Shalom Untuk adik-adik Yang ingin bertemu Dengan teman-teman Dan kakak-kakak Sekolah Minggu Mari bergabung Dalam acara Reconnected Yang diadakan Melalui aplikasi Zoom Di sini Kita akan Membahas Firman Tuhan Yang ada di Ibadah Anak Online Secara bersama-sama Sehingga Kita bisa Bertumbuh Di dalam Tuhan Acara ini Akan diadakan Setiap hari Minggu Pukul 2 siang Dan dibagi menjadi Dua kelas Yaitu Kelas Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandarin Untuk informasi Lebih lanjut Dapat menghubungi Nomor yang tertera Pada layar berikut ini Bagi adik-adik Dan papa mama Yang membutuhkan Dukungan doa Dapat menghubungi Nomor berikut ini Shalom teman-teman Ibadah hari ini Sudah selesai Tapi sebelumnya Kita mau berdoa dulu ya Yuk kita lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas ibadah hari ini Karena dapat berjalan Dengan baik Biarlah pujian Dan penyembahan kami Dapat menyenangkan hatimu Tuhan Saat ini Kami mau bersatu hati Kami mau berdoa Agar bangsa Indonesia Terbebas dari virus corona Dan juga krisis ekonomi Kami juga berdoa Agar penuaian jiwa Terjadi di Indonesia Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk Presiden Bapak Jokowi Dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amir Serta jajaran menteri Agar dapat memimpin Mangsa Indonesia Dengan penuh hikmat Tuhan Tuhan kami juga berdoa Agar dapat bekerja dengan baik Dan juga kami berdoa Untuk mereka Dan keluarga mereka Agar terhindar dari virus corona Kami juga berdoa Untuk teman-teman kami Yang sedang sakit Kiranya engkau memberikan Kesembuhan kepada mereka Agar dapat menjalankan Aktivitas kembali Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Atas penyertaanmu Itu sebabnya Kita harus semakin Intim dengan Tuhan Kita harus Menjadi anak-anak yang taat Anak-anak yang takut Akan Tuhan Dengan seperti itu Kalian akan terus Bertumbu di dalam Yesus Amin Nah sekarang kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Daripada Tuhan Tundukkan kepala kalian Dan angkat kedua tangan kalian Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Tuhan Untuk ibadah pada hari ini Anak-anak telah belajar Bahwa mereka harus Hidup di dalam engkau Mereka harus tertanam Di dalam engkau Engkau pimpin kehidupan mereka Tuhan Engkau pakai kehidupan mereka Untuk menjadi kemuliaan namamu Dan saat ini Mereka telah siapkan hati mereka Untuk menerima berkat Daripada Tuhan Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Terimalah berkat yang berlimpah-limpah Dari Allah Bapak Kasih karunia Dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan penyertaan yang manis Dari roh kudus Mulai sekarang sampai maranata Bahkan selama-lamanya Mari setiap kita yang percaya Dan sudah diberkati Sama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.